Fahil Sob, seorang ustad atau sekretaris MUI Kabupaten Sukabumi, serukan jadi umat yang membunuh, khususnya kepada umat Islam. Ustad tersebut bahkan menggunakan senjata lara sepanjang dalam video itu, seperti video berikut ini. Al-Quran 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 Al-Fatihah Sekretaris MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun kini diterpa angin kontroversi. Lantaran memproduksi sebuah video yang dinilai memuat unsur propaganda. Tak tanggung-tanggung Ujang dalam video tersebut. Menyerukan seruan jadilah hamba membunuh. Semari membawa senjata api laras panjang. Kadung viral, kini Ujang meminta maaf dihadapan kepolisian. Hingga menuangkan klarifikasi terkait video kontroversial itu. Ujang dalam video tersebut mengutip potongan surat Al-Anfal ayat 60. Semari menyerukan kepada audiens untuk menjadi hamba membunuh. Jadilah hamba yang membunuh bukan yang dibunuh. Perangi orang busirik dimanapun mereka berada. Walau akbar, walau akbar, takbir seru Ujang sembalik memekikan teriakan takbir. Diketahui bahwa Ujang merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia. MUI Kabupaten Sukabumi sekaligus calon pemurus DKM Al-Jabar Bandung sebagai anggota divisi kerjasama dan lintas masjid. Terkait dengan senapan di video, Ujang mengaku senapan tersebut dipakai untuk berburu. Senapan angin itu juga telah diserahkan ke kepolisian setempat untuk diperiksa lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah wa ala! Takbir! Allah wa ala! Jadilah hamba yang membunuh, jangan jadilah hamba yang dibunuh. Takpul musliknya khai suwajar kemukum. Perangi orang busirik dimanapun berada. Allah wa ala! Allah wa ala! Allah wa ala! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!